Intro HIMPS atau sering kita sebut dengan Himpunan Mahasiswa Padulis Sosial adalah organisasi yang bergerak, berarah dan bertujuan pengabdian sosial memanfaatkan Mahasiswa sebagai sumber daya utama untuk memperdayakan masyarakat HIMPS 2018 memiliki visi, mengujudkan HIMPS sebagai proper pengabdian sosial bagi masyarakat luas dengan berkonsep positif transisi, kolaboratif, dedikatif, transformatif dan inovasi dengan memusung tiga misi utama yaitu membangun keharmonisan internal yang profesional dan inovatif menumbuhkan semangat kolaboratif di setiap dinamika berorganisasi dan menanamkan nilai dedikatif di setiap tuntuk pengabdian sosial HIMPS berdiri pada tanggal 5 Mei 2011 selama 7 tahun berdiri, kami berhasil memperoleh sejumlah prestasi di antaranya menjadi HIMPS terbaik visi undip selama 3 tahun berturut-turut yaitu 2015, 2016 dan 2017 menjadi UPK terfavorit visi undip 2017 program kerja terfavorit pada tahun 2016 serta program kerja terbaik visi undip pada tahun 2015 HIMPS memiliki program unggulan sosial region perbandingan sosial kata peda Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah divisi yang menjalankan fungsi dan peran sebagai fasilitator untuk mengembangkan sumber daya manusia serta membangun karakter dari anggota UPK HMPS PISI Pundit untuk menjadi individu yang lebih baik dalam bidang pengertian masyarakat Divisi PSDM memiliki tiga proker, diantaranya yang pertama, MAKRAF MAKRAF adalah proker kawasan yang disenggarakan 3 hari 2 malam untuk merekatkan seluruh anggota HMPS agar terjadi hubungan yang harmonis standar sama anggota HMPS Yang kedua adalah pengenalan dan pelatihan organisasi Pengenalan dan pelatihan organisasi Sebuah kegiatan untuk mengenal lebih jalan lagi mengenai HMPS kepada calon kepemimpangan HMPS selanjutnya Dan yang ketiga adalah Fund Day Fund Day with His merupakan suatu kegiatan penutupan atau persembahan terakhir untuk seluruh rangkaian program bekerja yang telah dilaksanakan oleh semua divisi HMPS PSDM HMPS 2018 Rekat-rekat bersama Divisi Kesehatan adalah salah satu dari ke-6 divisi yang ada di UPK HMPS yang berperan aktif dalam menjalankan tugas dan kegiatan di bidang kesehatan baik di lingkup internal UPK HMPS Visi Pundib maupun masyarakat umum Divisi Kesehatan memiliki program kerja yang bernama Sabat yaitu Sehat Bermanfaat Sabat merupakan pengamalan tridharma bergurang tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat dengan rangkaian acara seperti Bersih Desa, Senam Sehat, Sosialisasi, serta Pengubatan Gratis Terima kasih telah menonton! Sosialisasi, serta Pengubatan Gratis Kesehatan HMPS 2018 Ready, ready for humanity Salam Sosialisasi, serta Pengubatan Gratis Divisi Komunikasi Divisi Komunikasi merupakan bidang yang berperan aktif sebagai media informasi dan komunikasi mengenai kegiatan HMPS dan isu-isu sosial melalui berbagai sosial media Divisi ini juga bertugas sebagai penghubung antara internal dengan eksternal UPK HMPS Visi Pundit Divisi Komunikasi memiliki program kerja SVF atau Sosial Village Fair yaitu program kerja berbasis pengabdian masyarakat dengan mengadakan event-event kemerdekaan di daerah di sekitar kota Semarang Selain itu, Divisi Komunikasi memiliki program kerja Apa Kabar Alumni yaitu menjalin silaturahni dengan para alumni HMPS untuk bertukar pikiran dan semangat kepada para anggota HMPS Terima kasih telah menonton! Divisi Komunikasi 2018 Komunikasi untuk HMPS yang lebih eksis Divisi Pendidikan merupakan salah satu divisi yang berada dalam impunan mahasiswa peduli sosial Divisi Pendidikan bergerak pada kegiatan sosial yang berfokus pada pendidikan yang mengadakan pelatihan dan pengajaran khususnya bagi siswa sekolah dosa apapun komunitas-komunitas yang berada di sekitar Semarang Ece merupakan salah satu program yang dihubungi pendidikan Ece merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menunjukkan kreatifitas dan inovasi dan etat berita Safari Komunitas merupakan kegiatan antara HMPS dengan komunitas-komunitas yang ada di Semarang Safari Komunitas berkejuan di jalan relasi antara impunan mahasiswa peduli sosial dengan komunitas-komunitas yang ada di Semarang Terima kasih telah menonton! Divisi Pendidikan Mengungkir Senyuman Membangun Masa Jepang Salam Sosial Budaya adalah senjata untuk memanusiakan manusia Divisi Budaya merupakan divisi yang memiliki peran untuk memperkenalkan, menjaga, dan melestarikan seni dan budaya serta mengembangkan minat, bakat mahasiswa, dan masyarakat umum Divisi ini memiliki program kerja yaitu Jaya Lemak atau Jaga Budaya Mestari Bersama Tangkaian kegiatannya adalah pemberian donasi, membantu memfasilitasi, dan juga membantu mempromosikan budaya tersebut Terima kasih telah menonton! Divisi Sini dan Budaya Divisi Sini dan Budaya Divisi Sini berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan dan alam Roker dari Divisi Lingkungan dan Alam adalah Mangrove Stasi Mangrove Stasi adalah sebuah kegiatan penanaman pohon mangrove dimana kegiatan ini melibatkan generasi muda untuk terlibat langsung dalam penyelamatan ekosistem pantai Mangrove Stasi bertujuan untuk meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap lingkungan dan alam khususnya ekosistem pantai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!